Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan upacara Sederhalun Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Senin 2 September menghadiri peringatan milat ke-58 Universitas Syahkuala Banda Aceh yang digelar di gedung AAC Dayan Daud kampus setempat Dalam orasi ilmiahnya, Yusuf Kala mengucapkan selamat milat ke-58 Unsyah Menurut JK, usia yang sudah dewasa itu tentu cukup berpengalaman membina masa depan bangsa Lebih kurang selama satu jam, Yusuf Kala berdiri di podium di hadapan para guru besar Unsyah Rektor Unsyah, PLT Gubernur Aceh, dan ratusan tamu undangan yang hadir Untuk mencapai kemampuan-kemampuran, maka tentu mempunyai banyak syarat dan banyak harus dilakukan Yang pertama adalah, yang diaksikan maksud kemampuran Dan sekarang dia apabila masyarakat mendapat pendapatan yang lebih baik Yusuf Kala juga berpesan, di zaman yang sangat dinamis ini Perubahan terjadi begitu cepat Karena itu, ia berharap agar mahasiswa dan akademisi Terus menciptakan inovasi dan melakukan perubahan secara fundamental Dari Banda Aceh, Suburdhani, Serambi On TV